Susah sih mas Ya soalnya lagi di Indonesia Lagi di Siara Lagi 7 harinya Adik Ipar Jadi semua Gak tak konsentrasikan Di sosial media Karena penghormatan Buat adik Ipar Sampai 7 hari Bina loh mas Ampe Pengen cerita aja nih Bisa Indonesia ya mas Aku bangga dikomplain sama subscriberku Yang Amerika Serikat Bingung mereka Oke siap Gini loh mas Gini mas Halo Ayo Sampai ini kita Tak rawon Kan aku Aku ini stay di Hong Kong mas Udah di Hong Kong Ini dengan bisa Niatnya memang liburan kesini mas Kayak gitu loh Gak cari kerja sih Sama sekali gak cari kerja Memang Liburan Dan Ini persoalannya yang aku tempati itu mas Itu Itu Apa namanya Orang sendiri Rumahnya besar Kayak gitu loh mas Ya Aku bisa dikatakan Disini Seperti ya Kamu Istimewa lah Apa-apa dikasih Apa-apa dikasih Kan aku gak enak Aku juga bantuin Dia yang sendirian Kayak gitu loh mas Bersihin rumah Gini 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 Intinya gini aja mas Intinya dia itu Mau saya disitu Gak gitu loh mas Mau apa Mau ngejeng sampean A-a Mau ngejeng sampean Cuman Setelah saya Apa namanya Saya telusuri Kalau laki-laki itu Sulit gak gitu loh mas Disini gak gitu loh Harus Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gitu loh mas Sedangkan Persyaratnya Saya sudah Tanya Yoi cari info-info lah Kalau laki-laki Disini Gimana syaratnya Apa aja Kayak gini Lalu meh diambil Gimana Kayak gitu loh Udah tanya-tanya Begini-begini Dokumen Dokumen saya Itu kayaknya Gak bisa Kayak gitu loh mas Intinya Dia Akhirnya Dia minta Kalau satu bulan lagi Disini Bisa Kayak gitu loh mas Tuan rumahnya Ini loh Sedangkan saya kan Visanya kan Cuman satu bulan Empat tau mas Kayak gitu A-a Men saya dapat Satu bulan lagi Gimana mas Saraneng Kayak gitu loh mas Sedangkan sini Yang saya Bantu rumahnya ini Tak bersihin semua Belum selesai Ya gitu loh mas Belum selesai Semua Gak gitulah Sedangkan saya Disini udah Dua minggu Dua minggu Dua minggu Mas Nah gitu loh Intinya saya Tambah visa Satu bulan lagi Gimana mas Biasanya Oke Tak jawab ya Yang pertama Saya mau jawab Extend Supaya Visanya bisa Extend Yang saya Tanyakan Yang saya tanyakan Kalau Extend Gampang Keluar aja Kemakau Dua hari Masuk lagi Selesai Kalau Kalau bisa diterima Masuk lagi Bisa diterima Tapi Kalau Saran saya Saya Memutus Ya Jawaban Saya kejawab ya Saya tinggal keluar Kemakau Atau keluar ke Sen-sen Sehari atau Dua hari Masuk lagi Ke Hongkong Itu udah Caranya Cuman Extend itu Gampang Gitu Gitu aja Tapi pas Gini mas Maaf ya Saya potong Tapi pas Waktu saya Masuk kesini Pertama Kan saya Di Imigrasi Saya ditanyain Disini Berapa Berapa hari Kayak gitu loh Mas Saya tunjukin Semua Kayak gitu loh Mas Berkasanya Di Semuanya Saya pas Waktu itu Saya disini Memang Dua minggu Kayak gitu Mas Nah Kalau ini Saya Apa namanya Saya Kan gaji Udah lebih Udah lebih Dari tiket pulang Saya Kayak gitu loh Mas Itu pengaruh Nggak Gaji Sudah lebih Dari tiket pulang Saya Ini maksudnya Bia Nggak Maksudnya Waktu tiket Waktu tiket Saya Pertama Di Imigrasi Itu kan Ditanyain Berapa hari Kan tiket pulang Pergi Ya Kan tiket pulang Aku ditanyain Nggak gitu loh Disini Berapa hari Kan kayak gitu Mas Saya jawab Saya Saya tunjukin Tiketnya Nggak gitu Ini loh Tanggal segini Saya pulang Disini Cuman Terus tiketnya Angus Terus tiketnya Angus Angus Mas diganti Sini Gitu loh Mas Kemarin Tak revan Nggak bisa Ya udah lah Dikanti Gitu Nggak 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 Gitu Nah itu Aku bingungnya Itu pengaruh Nggak Mas Nggak Gitu loh Sekarang kalau Catatan By Officer Itu Makanya Officer di bandara Dan officer Di Macau Dan officer Di Sengseng Itu beda Ini pengalaman Saya aja Ya aku cerita Pengalaman Aku nggak Nggak mau Cerita Apa Teori Aku Karena ini Sudah saya jalanin Jadi Staff Officer Dimanapun Mau itu Di bandara Mau Di Apa Namanya Macau Border Di Macau Border Di Sengseng Itu Tidak Benar-benar Mengenali Sampean Dalam Dan Secara fisik Dia hanya Mengenali Rekod Sampean Oh ya Anak ini Masuk di bandara Gitu aja Nggak Sampai Kedetil Sampai Mau pulang Tanggal Berapa Itu Nggak Ada Di catatan Mereka Nggak Sampai Sampai Detil Kayak Gitu Nggak Ya Nggak Ada Makanya Kalau Semisalnya Sampean Pula Keluar Dari Makau Sampai Bilang Majikan Boleh Nggak Aku Minta Nomor Teleponmu Terus Alamatmu Ini Jadi Jadi Kalau Sewaktu Waktu Nanti Aku Mau Masuk Lagi Dari Makau Mau Balik Lagi Kalau Kamu Ditelepon Kamu Tinggal Ya Dia tinggal Di rumahku Gitu Caranya Kalau Dia Bersedia Terlalu Itu Satu Jadi Jawab Pertanyaan Atas Jawabannya Sampean Itu Sudah Saya Jawab Ya Nah Saya Ingin Mau Menginjak Ke level Yang berikutnya Yang Lebih Dalam Di Pembahasan Sampean Pertanyaan Saya Siapa Yang Bilang Bahwa Ngejeng Sampean Itu Angel Berarti Tidak Tau Persaratannya Gitu Kok Sampean Bilang Angel Susah Daripada Cere Enggak Kalau Majikan Dengerin Saya ngomong Dulu Gantian Dengerin Saya ngomong Dulu Oke 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 Aku mau Ngasih Ngomong Dulu Sama Sampean Kecuali Sampean Tidak Butuh Oke Nah Bukan aku Maksol Kalau Majikan Kalau Majikan Sampean Itu Mau Itu Ada Semua Caranya Kalau Dia Benar-benar Pengen Memperjuangkan Sampean Ini Yang Saya Pikirkan Agar Sampean Itu Jangan Kayak Saya Cuma Kerjaannya Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Akhirnya Apply Apply Kemajikan Ke Imigrasi Ditolak Karena Seringnya Keluar Masuk Lebih Baik Saran Saya Cari Informasi Yang Benar Untuk Ngejeng Sampean Kalau Dia Memang Mau Benar-benar Ngejeng Sampean Dan Rumahnya Akan Memumpuni Luasnya Dia Nggak Bisa Hanya Kekuatannya Perempuan Harus Laki-laki Biar Akhirnya Sampean Jadi Resmi Jadi Benar Ada Visanya Bekerja Wih Giliran Sampean Ngomong Enak Oke Aku Cerita Mas Gini Mas Itu Kan Majikan Sendiri Sudah Umurnya Udah Sekitar 60 Tahunan Sendirian Rumahnya Lantai Tiga Luas Tanah Ada Kebunan Ada Apa Ini Luas Luas Dia Sendiri Kadang Nggak Pernah Ke Lantai Atas Katanya Nggak Pernah Ke Lantai Atas Semen Aku Di Sini Bersih Semua Dia Oke Nggak Nggak Tidak 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 Masuk satu tok yang mungkin aku enggak bisa masuk mungkin diizinkan kayak gitu loh soalnya aku kesini itu ingin menenangkan diri aslinya mas di Hongkong itu udahlah liburan aku Hongkong Hongkong lah aku juga enggak pamit soalnya mas aku enggak pamit Yaudah beter banget Hongkong enggak gila di sini sama teman dikasih ada rekomendasi teman tinggal gini 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 oke lah aku kesini ternyata disini welcome mas baik sekali dari tempat tidur makan semua aku enggak ngeluarin sama sekali mas kayak gitu loh lah akhirnya aku juga enggak enak kayak gitu yaudah aku gimana pun caranya bales budinya aku bisa nih kayak gini semua tak beresin semua rumahnya eh dia suka mas kayak gitu suka dengan kinerja keolah Indonesia orang Indonesia gimana lah mas kalau enggak enak kayak gitu loh mas semuanya diberesin semua nggak gitu lah terus aku tanya-tanya yang lah akhirnya aku bisa sedikitlah bahasa sinilah walaupun dicampur bahasa Inggris gitu loh mas nah tanya itu loh mas ada persyaratan satu yang mungkin aku enggak bisa mas kayak gitu mas kan disuruh ada surat nikah kalau udah nikah mas sedangkan saya sudah menikah lah menikah itu aku masih dalam proses enggak sama istri mas kayak gitu loh mas itu mas ya aku kalau minta surat nikah sama dia enggak mungkin aku dikasih mas kayak gitu loh mas itu aja aku intinya kalau kemarin katanya berapa ada uang-uang muka kalau cowok sekian ribu lah bisa kayak eh kalau wah cuman kalau syarat itu pasti di itu masih apa di bersulit sama yang di Indonesia gitu tok mas ini nih saya kasih tahu saya kasih tahu sama sampean kalau ada ngomong surat nikah terus sama bisa ngasih syaratnya harus ada surat nikah tidak harus mas surat nikah itu nggak ada Hongkong itu nyuk pekerjaannya itu harus surat nikah itu nggak ada sampai infonya nggak jelas nggak valid sampean itu terus langsung aja bilangin kayak gitu orang yang sampean tanyain dan ejennya itu mau cari duit sama sampean nggak valid tapi kalau sampean bawa majikan sampean ke ejen ke ejen ya misalnya ke ejen saya kita akan sampekan ke majikan syaratnya gini 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 luasan rumahmu gini 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 bayaranmu berapa uangmu di bank ada berapa semuanya dan itu memenuhi syarat tinggal syaratnya sampean nah syaratnya sampean nggak ada syaratnya sampean PT di Indonesia kan minta biasa KTP KAK akte buku nikah misalnya ya kan itu kan Indonesia tapi tapi ketika majikan mau ejen kan pasti cari cara dong karena kalau ejen kalau majikan mau itu kan pasti majikan punya duit bisa dipahami nggak sampean dan itu sebenarnya bisa dan itu semua by design bisa makanya kan ini yang saya sampaikan ke sampean eman-eman sekali lagi eman-eman kalau sudah ada majikan dan tahu kerjanya sampean terus sampean tidak mengambil itu sebagai nilai kesempatan terus terserah sampean terus terserah sampean makanya itu mas aku cari-cari dari kemarin cari dengan tidak aku tidak cari-cari aku sudah pikir masuk sini ya sulitnya bukan main soalnya mas nggak ada nggak ada sulit mas yang bikin sulit pikirannya sampean wong saya wong saya buktinya aja juga pegang duit 900 ribu ya hidup sampe sekarang ya ya buddhas buddhas di Hongkong gak ada masalah ya sekarang sekarang pulang Indonesia terus balik lagi ke Hongkong ya no problem nggak dicegat polisi nggak diopo ya sampe gini informasi yang valid kemana mas aku mas lah sampean nanya sama saya op telepon sama saya makanya itu bukan percaya ke saya gini aja sampean tak kasih tau gini makanya saya kasih tau oke weh sampe dengerin yuk sampean omong-omongan karumajikan yakin kamu memang mau sama saya kamu tak bawa ke agent terus kamu kamu yang nanya nanti sama agentnya syarat untuk ngambil aku dari sisi kamu apa saja kamu tanya sama agentnya nah setelah dijawab sama agent-agent-agent kamu sepakat aku sepakat kita tanda tangan kontrak nah aku tak pulang dulu nah agentnya itu kan pasti punya PT nah agent itu mengkondisikan di PT hei PT urusono dokumennya masyiki sini dibutuhono blablabla ini PAP terus ID Rekom barang-barang PT begitu nx-nya majikan mau agent mau bayar kok gak dibudali masih nah tinggal ini bayar rm bayar duit atau kok bayar potongan PT-nya pasti nanya kan kayak gitu tuh nah agentnya pasti akan nampun sampean mas potongan sampe ini mas oke gak oke digas visa medun sampe berangkat ke Hongkong kelar itu semua akhirnya sampe jadi resmi bantu majikan aku pulang aku pulang dulu atau ya iya disini mas kan menyelamatkan band visanya medun kalau sampe mondar mandir dengerin aku ngomong dengerin aku ngomong mas jangan dipotong jangan dipotong sampe motong 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 aja dari tadi info saya mbolan balenip yang saya kejaran masih ya sampean itu kalau nunggu visa itu di rumah jangan riwa-riwa saya sudah pernah riwa-riwi empat kali ada majikan bule amerika mau sama saya dia tanda tangan visa saya tidak approve bisa dipahami makanya kalau memang mau sabar sakwetoron yang indonesia sambil nunggu visa nya kelar sama diurusi sama PT gitu loh aku ngerti aku ngerti sampe punya sesuatu yang sampe sembunyikan aku ngerti ya gak mau sampe masalah keluarga ya sampe gak sampaikan disini it's ok fine gak papa aku gak perlu bahas itu tapi aku bahas teknis bagaimana cara cowok bekerja di Hong Kong dengan cara yang benar terkecuali ya weh sampe lari dari hukum lari dari aturan ya sudah disitu aja overstay kelar weh itu cara yang paling gampang gak kakin mikir gak usah eksten-eksten weh dibablas noai weh akhirnya sampe jatuhnya istilahnya di Taiwan kaburan nek istilahnya di Hong Kong overstay nek istilahnya Australia pegel penduduk gelap weh akarpe sampean terserah kalo aku kalo aku ya ada kesempatan dari melihat ceritanya sampean sekali lagi ya aku gak denger cerita dari majikan tapi sampean yang cerita ya kan majikan mau nek aku ya tak gas ayo nange jeniki nek anjene awakmu gelama mbe aku aku berusaha sergep ngewangi awakmu ngersih sembarang kalir abcd blablabla ngundu nek aku mas ben aku akhirnya legal bukan ilegal aku pulang mau bisa kalo sampean ada urusan dengan keluarga ya pulang di Bali lah ngekos apalah atau ke Jakarta lah atau ke Sumatera atau dimana yang jauh sampe ngekos atau di Jakarta aja yang prosesnya sama PT nanti gampang atau justru sampean ikut ke PT aja di tempat PT tinggal di PT belajar di PT juga gak apa-apa dan ditanggung sama PT nah legal jatuhnya tapi ya sudah itu balik kesampean aku hanya menyarankan begitu yes oke mas kita pertanyaan terakhir agent atau PT nya mana mas nah kalo sampean memang cari agent tunggu jawaban nanti saya saya tak rundingan kalau hujuku itu ada cowok kayak gini oke oke ya mas kalo bisa oke tunggu nanti majikan sampean ben telepon karo staff agent ku yang ada di Hongkong ben tiktokan oke kalo cocok ya anjur digas kalo gak cocok ya wes kan sekali lagi aku bisa meroses wong lanang nah keren kan lho ternyata sandro ya iso loh ternyata gak iso ya wes sebenernya lu kan gampang oh gitu ya wes gini mas sedikit sedikit lagi mas soalnya yang PT ini minta di muka dulu mas 20 AA minta di muka dulu gak gitu loh mas makanya aku masih kurang kalo infone masih kurang kan dia minta di muka dulu gitu loh mas Bebe sekian bisa gak itu mas itu tukang hapusi mas PT ini tukang hapusi oke 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 proses itu gak bayar di depan bayarnya di belakang oke 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 mas oke mas tak tunggu ya itu aja itu aja nah bayar 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 sama orangnya yang jelas orangnya terlihat orangnya bener PT nya bener gak merongos AWDW bayar gak jelas hehehe makanya MJ mas makanya itu mas siap oke oke mas oke terima kasih mas makasih yuk Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh cowok sudah di Hongkong sudah ada majikan ya ya tinggal dikonversikan ini eh jenis sopoh yang kendel sopoh yang wani sak PT ini kendel wani sak PT ini oke gas gas pol nah potongannya piro yorap 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 tergantung PT nya oke gitu aja dari saya keep stay tune my youtube channel and see you next video bye bye bye